Masih bersama kami di Sindo, Mauricio Pemirsa, seorang caleg asal desa Selebung, Lobok, Tengah NTB diduga menarik bantuan semen dari masjid karena tidak memperoleh suara pemilih. Aksi penarikan bantuan ini pun viral di media sosial. Inilah video yang memperlihatkan tim ses dari seorang caleg sedang menarik bantuan semen dari masjid. Tim ses ini berniat menarik semen sebanyak 30 sakarung yang sudah disumbangkan sebelum pencoblosan 14 Februari lalu. Namun karena malu ditonton warga, tim ses tersebut urung mengangkut seluruh semen yang disumbangkan. Dua orang yang diduga sebagai tim ses caleg ini pun hanya membawa 3 sakarung semen dan meninggalkan lokasi. Aksi penarikan bantuan semen dari masjid ini terjadi di usun Selebung, desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok, Tengah. Menurut pengakuan kadu sekitar, pengambilan bantuan semen tersebut dari masjid dilakukan antara caleg yang bersakutan tidak memperoleh suara saat pemilihan umum di TPS mereka. Hari yang tadi malam pas tiang ada di sini, tim sesnya bertiga datang ke sini untuk mengambil semen. Dan semen yang sudah, yang mau diambil sudah kita siapkan. Memang kita sudah wanti-wanti karena si calon memang karakternya begitu, kita sudah wanti-wanti, semennya sudah ada. Tapi karena mungkin si tim sesnya agak malu, akhirnya tidak diambil semua, tidak diambil hanya 3 sak saja. Tapi kita akan sisakan untuk, harus diambil ini, harus dikembalikan. Sementara itu caleg yang bersangkutan, Baik Sri Ratna membanta adanya juga penarikan bantuan tersebut. Dia juga membenarkan pihaknya meminta komitmen warga untuk memberikan suara sedikitnya 5 suara. Namun hingga akhir pemilihan, tidak ada suara yang ia peroleh dari dusun tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widjawati melaporkan. Maksa aksi yang tergabung dalam Poros Buru menggelar demonstrasi di gedung KPU Republik Indonesia Jakarta. Masa menolak pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa sepanduk masa aksi ini, berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabusia. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat masa yang memadati area sekitar, Jalan Imam Bojol setempat terjadi kemacetan. Petugas kemuliaan pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bojol depan KPU. Dari Jakarta, Ismaliah, Kuntur Zulkarnadi, Ainuis melaporkan. Pemirsa aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan oleh elemen mahasiswa dan pemuda. Masa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan tidak termakan isu hoax politik. Sejumlah mahasiswa dari persatuan mahasiswa peduli demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik mengelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa pun meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal banyak para penyelenggara di pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoax. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Melihat proses pemilu 2024 yang diduga diwarnai kecurangan, Forum BEMSE Yogyakarta mengeluarkan tiga tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Para mahasiswa juga akan menggelar aksi lanjutan pemirsa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Karena menilai proses pemilu 2024 diduga kuat telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan paslon tertentu, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Sedaerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan tiga tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bilpres dan Bilek diduga telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demikian tegaknya demokrasi, hasil Bilpres dan Bilek 2024 harus dibatalkan. Forum BEMSE Yogyakarta juga menemukan beberapa kejanggalan proses pemilu 2024 diantaranya adalah kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara, penggunaan si rekap yang servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura. Si rekap dinilai melanggar peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2015 pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingku publik wajib berada di wilayah Indonesia. Investigasi yang kita lakukan di lapangan sehingga kita betul-betul komitmen untuk menjaga bagaimana demokrasi itu betul-betul berjalan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Tapi ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan manipolitik itu terjadi, bahwa di serekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media sehingga kita mengambil kesimpulan dengan penyelenggaraan. Selain itu, para mahasiswa juga menemukan adanya manipolitik di berbagai daerah serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah kepada paslon tertentu. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, Ayus melaporkan. Pemirsa beberapa TPS di sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang di pemilu 2024. Ya, hal itu terjadi karena kesalahan administrasi pemilih. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kebupatan Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Wakak, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPKU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang. PSU itu hanya boleh satu kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPSU ini. Hari ini kita melaksanakan PSU, di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara BIDI KBPS ini ada kesalahan-kesalahan kawan. Sebenarnya si kawan-kawan sudah menetak hati setelah peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesejahteraan. Tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas penduduk untuk dilakukan betul-betul. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pering, Kecamatan Pelah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya dua orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoplos pada saat memungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di hal ini. Ini harapan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan. Di TPS 14, Desa Pering terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap di mana saat mencoplosan suara ulang ini semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandagelang, Banten, Iskandar Nasution dan Gienyar, Bali Ketut Catur, Kusumaningkret, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!